selamat menikmati di depan saya ini adalah pedetan-pedetan sapi betina yang ada di Pasar Iwan Soekorjo Kabupaten Kendal jam 7 lebih 33 menit seperti ini untuk kondisi dari pedetan-pedetan yang dibawa para penjual ke Pasar Iwan Soekorjo Kabupaten Kendal ini biasanya di depan saya ini adalah milik Mas Mas Rofi teman-teman eh maaf Mas Hanafi yang sebelah sini milik Mas Hanafi dari daerah Soekorjo Banyacuruk Semi Pasar Iwan Soekorjo Kabupaten Kendal sendiri salah satu pasar yang rekomendasi kalau teman-teman mau mencari kambing maupun bomba untuk nanti dijadikan Iwan korban maupun untuk disate banyak sekali juragan-juragan dari daerah pantura seperti Kendal kemudian Pekalongan yang mencari kambing atau bomba ke Pasar Iwan Soekorjo Kabupaten Kendal seperti ini teman-teman ada platnya G kemudian yang sebelah sini juga plat G biasanya para penjual sendiri atau pedagang membeli langsung dari para petani di daerah Soekorjo dan Temanggung untuk nantinya dibawa ke Pasar Iwan Soekorjo ini selain itu banyak juga petani yang membawa langsung ke Pasar Iwan Soekorjo Kabupaten Kendal ini di sebelah sana ada pedetan-pedetina lumayan bagus milik simbahnya yang ada di sebelah sana teman-teman ini berasal dari daerah Jumo Kabupaten Temanggung saya lupa dengan nama beliau saya akan mencoba pertanya harga-harga dari pedetan yang dibawa oleh simbah ini bagaimana petani? nama-teman ini Regine Pribun Regine Pribun Awis apa Laran mahal teman-teman harganya kata beliau ini kalau untuk harganyaris apa gimana Regine Pribun ini apa yang penting ini penting ini penting penting mintanya 13 juta masih bisa negung ini sampingnya 8 juta ini sekitar 8 juta 7 juta setengah masih bisa nego ini masih bisa nego teman-teman yang ini sekitar 7 jutaan setengah kemudiannya ini 8 jutaan setengah yang ini tadi dibanderol dengan harga 13 juta setengah tapi masih bisa nego ini cukup bagus teman-teman rata-rata rata-rata jenisnya ada pegon fungsi mental dan limousin mantep saya pernah bertanya kepada beliau ini tidak bawa HP jadi saya tidak bisa mencantumkan nomor HP di kolom deskripsi maupun di kolom komentar oh iya kalau teman-teman sedang ingin mencari pedetan sapi jantan mungkin nanti bisa bisa taruh nomor salah satu penjual pedetan sapi jantan di atau dari daerah gerabak Kabupaten Magelang nanti juga saya akan taruh link videonya teman-teman bisa klik di kolom komentar video ini bagaimana harga yang ditawarkan termasuk murah atau mahal ini teman-teman untuk pedetan sapi betina ini dibanderol dengan harga 13 juta 500 nanti saya akan tanya juga pedetan-pedetan yang terjual di Pasar Iwan Sukordo Kabupaten Kendal dibeli dengan harga berapa kemudian harga penawaran atau dibanderol oleh penjual itu berapa sehingga nanti turun berapa rupiah teman-teman mempunyai gambaran di sebelah sini juga ada pedetan-pedetan sapi betina mantap dan yang sini juga cukup bagus teman-teman tadi ini yang pas di video pertama saya juga saya lihat pas penurunan dari pedetan-pedetan sapi betina yang ada di depan saya kalau tidak salah yang ini yang paling besar ini dibanderol dengan harga 13 juta 500 teman-teman dan masih bisa nego kalau yang kecil saya belum tahu mencokadah pak mencokadah dan mencokadah Woah FH Youtube Hai yang simental hitam juga bagus teman-teman kelihatan kakinya bagus pantatnya juga bagus ini ada pedetang sapi betina yang baru saja masuk dengan kualitas per teman-teman mantep bagian kaki super besar saya akan tanya kalau pedetang super seperti itu dibanderol dibanderol dengan harga berapa teman-teman seperti ini dibanderol dengan harga berapa Pak kalau seperti ini dibanderol dengan harga berapa sepertinya tuh sini 13 juta 500 kalau untuk umurnya sendiri sekitar berapa bulan 6 bulan 6 bulan 56 mantep teman-teman bisa dilihat bagian kepala jos ini kayaknya pertanduk tapi kecil ini mantep bagaimana harga yang ditawarkan teman-teman masih bisa nego harga tadi oke demikian tadi sedikit contoh update harga sapi betina atau pedetang sapi betina di pasar lewan Sukorjo Kabupaten Kendal itu harganya sekitar segitu teman-teman dan untuk sekarang memang harganya lagi naik apalagi kalau nanti sudah turun hujan pastinya juga tambah naik sekian dari saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh